Gereja-gereja yang mungkin berpisah ataupun orang-orang yang akhirnya memilih pergi dari gereja Aku merasa kayaknya fenomena ini makin sesuatu yang umum gitu ya Gereja-gereja atau komunitas-komunitas yang menghadapi perselisihan, konflik, beda pendapat tapi internal Oh gereja kita gak kayak gereja ini, gereja ini kok dalam satu sisi lebih bagus gitu ya Jadi ada ketidakpuasan yang sekarang lebih mudah diutarakan gitu ya dari orang-orang karena gereja-gereja sekarang Gue orang yang gak puas dengan gereja gue, gue mau pindah Bukankah nanti begitu nyampe ke gereja yang baru, gue juga akan memiliki ketidakpuasan yang baru gitu Seringkali gereja mungkin cenderung defensif terhadap ketidakpuasan Atau sebaliknya pengen menyenangkan semua orang Sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan kalau kita punya culture yang sehat di gereja In the end orang yang bisa mencintai gereja adalah orang yang sudah tersakiti oleh gereja Dimana cara kita sebagai youth gitu juga berdampak untuk gereja Gereja kita, gereja lokal Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau untuk gereja? Teman-teman semua Welcome to Hello God On Topic Hot Bareng gue Julius Dan teman-teman seperti biasa hari ini kita kedatangan seorang teman lama Teman lama gue Dan disini dia bukanlah teman lama biasa Dia adalah full timer yang sangat luar biasa So teman-teman please welcome Kovebrianto Halo teman-teman semua Kovebrianto dan gue teman-teman punya banyak cerita di masa lalu Gak sebanyak itu tapi udah cukup melagenda lah Cuma teman-teman mungkin banyak yang belum kenal nih sama Kovebri Mungkin Kovebri boleh cerita dulu ke teman-teman yang lagi nonton Halo teman-teman nama aku Febrianto Biasa dipanggil Febri Jadi Gimana ceritanya ya? Jadi aku baru selesai S2 di bidang teologi Dimana tuh S2 nya? Sorry banget nih gue potong Di Amerika, di Boston Keren banget Tempatnya Celtics Oh iya Yang baru juara Tim basket guys Tim basket guys Terus terus Ya jadi sebelumnya juga jadi full timer di gereja gitu ya Di sebuah gereja yang kita tahu dan kenal Yes Yes disitu lah ya pelayanan Cuman akan rencana mau kuliah lagi ya? Kalau gue gak salah Ya betul Jadi rencana kuliah S3 di Princeton Seminary Nanti berangkat Dua minggu lagi lah kira-kira Tapi udah lama jadi Tepuk tangan dulu Lupa sorry sorry Tapi udah lama berarti jadi seorang Hamba Tuhan full timer ya? Ya mungkin dari sejak Kalau dihitung dari sejak lulus S1 teologi ya Mungkin Ya 5 tahun lah 5 tahun ya? Abis itu kan ada studi juga di tengah-tengah gitu ya Berarti gak apa-apa nih Kalau gue panggil lu Pastor Febrianto Iya Agak jarang Agak biasa Gak biasa Tapi Welcome aja Tapi oke aja ya Oke oke aja Tapi gue punya satu pertanyaan dulu nih Buat memulai topik kita hari ini Lu apakah lu tumbuh besar di gereja? Yes Jadi keluarga di keluarga Kristen Terus sekolah di sekolah Kristen Gereja juga dari kecil Dari sekolah Minggu gitu ya Jadi ya sebagian besar hidup Gue habiskan di lingkungan Kristen Nah ya gereja juga pelayanan Keren Sama Sebelum gue lanjutin Sama Gue juga lahir di keluarga Kristen Dari kecil gue udah kenal Atau diajarin tentang Tuhan Yesus Lahir di gereja Tubuh di gereja Sampai hari ini Cuma bedanya temen-temen Di meja ini ada yang udah S2 Dan saya hanya S1 Oh sorry Sebentar lagi S3 Nah coba Masuk nih ke topik Ada gak sesuatu yang lu liat aneh Ketika lu bertumbuh di dalam gereja gitu Khususnya di dalam komunitas ya Mungkin kalau kita tarik konteksnya remaja pemuda Lu sering gak melihat Ada temen-temen yang berbeda pendapat atau konflik? Ya mungkin Itu satu hal yang Gue cukup culture shock ya Pas di gereja mulai terlibat pelayanan ya Oh wow Mungkin kalau awalnya dulu jadi jemaat biasa gitu ya Ya udah kan kita gak liat dapurnya Kita Ya mungkin ya udah ngeliat ke gereja Oh bagus Lalu pulang selesai gitu ya Tapi ketika mulai terlibat di pelayanan Udah liat dapurnya lah ya Ya maka akan terlihat Ya mungkin ada banyak orang yang sebetulnya berbeda pendapat Dan itu sesuatu yang lumrah kita temukan gitu ya Gue punya cerita dulu di pas remaja Pas gue udah mulai pelayanan gitu ya Di remaja Waktu masih SMA gitu ya Pelayanan di bidang ibadah gitu kan Nah ada satu temen gue Temen seangkatannya udah jago main musik gitu ya Pianonya jago banget Dia itu punya prinsip yang sangat keras gitu ya Bayangin nih Jadi kalau orang yang telat pelayanan Gak boleh latihan ya Telat latihan Dia gak boleh pelayanan sama sekali Jadi keras nih Ini keren banget Misalnya lagi latihan Ada satu dua Misalnya fillernya Atau pemain musik yang lain telat Bahwa dia gak boleh Pelayanan sama sekali Ini padahal dia si pianis nih ya Iya betul Jadi prinsipnya sangat keras Sampai waktu itu sempet ya Shock gitu ya Oh begitu ya gitu loh Jadi kayak Oh aben begini ada di gereja juga gitu ya Padahal kan orang mungkin ya telat Memang karena orang tua juga yang nganterin gitu kan Namanya juga anak remaja ya Dan dia mungkin juga Prinsipnya benar gitu kan Ya mau serius buat Tuhan Tapi satu sisi juga Dia gak bisa terima orang yang Berbeda juga gitu ya Yang mungkin punya Apa ya Kondisi yang berbeda Nah jadi itu yang pertama kali Gue merasa culture shock Oh ternyata yang begini ada juga di gereja ya Sampai lumayan stres Waktu itu mikirin ya Gimana ini gue jadi WL Misalnya waktu itu yang ngurusin Oh lu telat gak? Lu telat gak? Oh enggak Langsung gak telat Kalau gue yang telat lebih ngeri lagi gitu ya Lebih Berantemnya gue juga ikutan gitu Mungkin ceritanya hari ini beda Ya betul Terus? Ya akhirnya ya gitu Akhirnya cukup frustasi juga gitu ya Akhirnya merasa Oh pelayanan ternyata begini ya Gereja ternyata begini ya Sampai waktu itu Sampai ngomong ke pembina Gue waktu itu ya Kok gimana sih Nganyelesain yang kayak gini gitu loh Orang yang kayak gini Atau Perbedaan yang kayak gini gitu ya Sampai Apa ya Cukup shock gitu ya Bahwa oh ini realita gereja ternyata Nah setiap saat itu Itu kayak membuka mata bahwa Ya itu hal yang Memang terjadi di gereja begitu Perbedaan pendapat Maupun konflik gitu Perbedaan pendapat Konflik dan juga Tiap orang kita Kalau di gereja kan Gak satu gak dua gitu Mungkin puluhan Mungkin ratusan Dan semuanya tuh punya prinsip yang beda-beda Tapi kita hidup di dalam Satu ruang makan yang sama Which is di dalam kasus konteks kali ini Adalah Gereja Nah masuk ke topiknya teman-teman Hari ini kita membahas tentang Drama-drama yang sering terjadi di dalam gereja Perbedaan-perbedaan pendapat yang akhirnya Membuat Sorry Membuat banyak gereja yang akhirnya tidak Tidak lanjut gitu Atau di dalam Kata lainnya adalah pecah Gitu Itu kan sekarang tuh sering banget kok Kejadian gitu Gereja-gereja atau komunitas-komunitas yang Menghadapi perselisihan Konflik Beda pendapat Tapi internal Dari dalam nih Bukan dari luar penyerangannya ya Kalau dari luar kita tahu lah Banyak kasusnya beda-beda A, B, S, M, Z Tapi ini semua kan Datangnya dari dalam gitu kok Maksudnya perbedaan-perbedaan pendapat Konflik-konflik yang muncul dari Gue gak setuju sama Cara lu Lu gak setuju sama cara gue Yaudah lah Kita pisah kita bikin komunitas baru sendiri aja Nah itu sebenarnya background kenapa bisa kejadian tuh Apakah gara-gara orang-orangnya Apakah gara-gara Gara-gara faktor-faktor yang kayak Gue pengen gereja jadi lebih gede Atau gimana sih kok sebenarnya Kalau menurut lu Ya Mungkin disclaimer dulu kali ya Buat teman-teman semua gitu ya Bahwa Penting banget Kita ngomong disini itu Tetap harus di treatment case by case gitu ya Kita gak bisa langsung yang kita omong ini Generalisasi Walaupun ya karena kita ngomong begini Mungkin ya kita ngomong kecenderungan Atau hal-hal yang umum terjadi gitu ya Tapi in the end adalah Situasi-situasi dalam gereja Mungkin gereja teman-teman Ataupun gereja kita ya Perlu dilihat secara case by case Karena ada banyak faktor yang Akan menentukan gitu kan ya Tentang dinamika yang terjadi Dalam sebuah gereja Jadi gak bisa disamaratakan lah Ibaratnya gitu Tapi kita bisa bicara soal kecenderungan Nah Kalau bicara soal kecenderungan tadi Fenomena yang Apalagi sekarang kayaknya Makin banyak kebongkar gitu ya Ibaratnya bukan kebongkar Makin terekspos gitu kan ya Oh iya bener banget Dengan gereja-gereja yang mungkin berpisah Ataupun orang-orang yang akhirnya memilih pergi dari gereja Misalnya gitu ya Aku merasa Kayaknya fenomena ini makin Sesuatu yang umum gitu ya Salah satu faktornya adalah mungkin Karena orang sekarang punya banyak pilihan Gitu ya Dengan gereja Dan juga sekarang zaman informasi digital Dimana orang bisa dengan mudah mengungkapkan Informasi-informasi internal itu Diviralkankah Ataupun disebarkankah Ataupun Kita jadi tahu gereja-gereja lain kayak gimana Gitu ya Kalau dulu kan kayaknya Rasanya mungkin kita cuma tahu gereja kita doang Gereja lain mungkin Kita gak tahu namanya Cuma ada satu gereja di dunia ya Gereja kita Betul Kita ada di zaman dimana sekarang Kita bisa lihat gereja lain kayak apa Kita bisa ngintip gitu ya Mungkin sejak dari pandemi juga ngaruh ya Dan sekarang bergeraknya semua ke digital Jadi Ada perbedaan zaman Dimana sekarang kita bisa Ngintip tuh gereja lain Gereja lain kayak gimana Mereka punya Kelebihan Kekurangan Dibanding gereja kita Nah disitu muncul Ketidakpuasan Bener gak? Wow Ketidakpuasan yang mungkin selama ini Ya dipendam lah ya Mungkin sama gereja Dari Terhadap gereja kita gitu ya Ya sama individunya ya Ya betul Karena kan selama ini Kita merasa oh ya ini gereja kita Ya sudah lah Semuanya bergantung sama gereja kita ini Kehidupan rohani kita Komunitas kita bergantung sama satu ini nih Karena cuma ini yang kita tahu nih Tapi sekarang dengan ada begitu banyaknya opsi dan pilihan Jadi seakan-akan Ketidakpuasan itu mulai terbuka gitu ya Oh gereja kita gak kayak gereja ini Gereja ini kok Dalam satu sisi lebih bagus gitu ya Jadi Ada ketidakpuasan yang sekarang lebih mudah Di Apa ya Diutarakan gitu ya Dari orang-orang Karena gereja-gereja sekarang Kita bisa lihat gitu loh Plus minusnya Dan banyak hal lainnya Jadi ada fenomena sekarang Dimana lebih terbuka Dan ketidakpuasan yang mungkin Dari dulu dipendam aja Karena semuanya bergantung sama gereja kita ini Sekarang dibuka gitu ya Ada banyak hal yang sekarang ini Ketidakpuasan terhadap gereja Yang sekarang dibuka Tentu ini ada banyak faktor lainnya Pemimpin Ekspektasi diri gitu ya Tapi memang sekarang fenomenanya adalah Lebih mudah kita melihat gereja lain Dan Ketidakpuasan terhadap gereja kita misalnya Lebih mudah diutarakan sekarang Nah ini pergeseran zaman yang mungkin Kayak kita hadapi sekarang ya Banyak pilihan Dan banyak ketidakpuasan gitu ya Gue gak tau ini gue doang Atau ada temen-temen juga Cuma gue Keren banget ya Maksud gue Lo menggambarkannya Gue langsung relate gitu Kita Kita bisa ngakses gereja manapun Sekarang cuma dari handphone kita Kita bisa Datang ke gereja manapun Sekarang dengan sangat mudahnya Dulu kan kita kayak takut-takutan Malu-maluan Sekarang lu tinggal dateng Tinggal dateng Online tinggal online Bahkan sekarang Enggak 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 susah Untuk lu mencari koneksi Di dalam gereja-gereja lain gitu Tapi satu kata itu tadi ya Ketidakpuasan Terhadap Gereja sendiri Wow Gue punya dua pertanyaan Yang lahir dari Dari Apa sih Omongan lu barusan gitu Yang pertama Berarti kalau misalkan Gue nih Gue orang yang gak puas Dengan gereja gue Gue mau pindah Bukan kan nanti Begitu nyampe ke gereja yang baru Gue juga akan memiliki Ketidakpuasan yang baru gitu Dan begitu seterusnya Kayak lingkaran setan Gak pernah habis Lu mau gue lanjut Pertanyaan ke dulu Dulu kan Silahkan boleh Yang pertama itu Berarti ketidakpuasannya Kan gak pernah habis dong Atau yang kedua Bukannya sebenarnya Lu punya satu tanggung jawab Untuk lu Kalau lu gak puas Dengan gereja itu Ya lu Do something about it gitu Lu lakukan sesuatu Kayak apa Kayak mungkin lu gak puas Karena AC nya rusak Ya udah lu cari tukang AC Lu betulin AC nya Kan kelar gitu Gak harus pindah gereja gitu Itu sih kurang lebih Gimana menurut lu tukangnya Gak gampang kan Betul Itu dua pertanyaan yang Kayaknya Dua sisi yang sama gitu ya Apa dua sisi yang berbeda lah Cuma dari satu mata uang gitu ya Mungkin kalau ketidakpuasan Yang kita hadapi Dalam gereja gitu ya Dan Ketika kita pindah Kita akan melihat hal yang sama Itu menurutku Itu satu hal yang betul gitu ya Karena Kita dengan mudah tergiur Untuk misalnya Pindah ke gereja Tentu tidak menjeneralisir Sekali lagi ya Buat orang-orang yang pindah gereja Karena orang pindah gereja Banyak sekali alasan Betul Yang mungkin membuat dia Akhirnya memutuskan Dan itu Apa ya Pergumulan yang gak mudah lah Sekali lagi Kebutuhan tiap orang beda-beda Betul Cara orang menyelesaikan masalah Dan bagaimana dia cope Dengan misalnya Abuse atau trauma Dan itu bisa kita Bicarakan lagi Misalnya gitu Itu hal yang berbeda Tapi Betul bahwa Kalau kita cari Oke kita tahu nih dapurnya Kita udah lihat nih Dapur gereja kita gitu Kok ternyata Berantakan misalnya gitu ya Dibandingkan dengan Yang kelihatan di luar Selama ini ternyata Tapi kita ke gereja lain Kita lupa bahwa Akan tiba waktunya Kita akan melihat dapur mereka juga gitu ya Dan akan tiba waktunya Ada hal-hal yang pasti Tidak sesuai dengan Maunya kita lah Ibaratnya Atau ekspektasi kita Dan itu akan selalu terjadi Betul Seperti kata Kata Lujul gitu Bahwa akan Selalu ada jadi lingkaran setan gitu ya Bahwa itu akan selalu Begitu-begitu terus Begitu ya Makanya kita harus Yang kedua Seperti kata yang dia bilang Justru Seharusnya kita gimana Menyikapi Ketidakpuasan itu kan Sebenarnya Dan Seringkali berarti di gereja Kecenderungannya adalah Gereja tidak Mempunyai sebuah culture Atau budaya Yang Bisa menyerap Ketidakpuasan Ketidakpuasan itu yang Membuat kita bisa bertumbuh Gitu ya Seringkali gereja Mungkin Cenderung defensif terhadap ketidakpuasan Atau sebaliknya Pengen menyenangkan semua orang Gitu kan Gitu ya Jadi sehingga Tidak ada culture untuk Kita belajar dari ketidakpuasan Sehingga ketidakpuasan itu Bisa menumbuhkan kita Dan Bahkan kita bisa Apa ya Berkontribusi kan Seperti tadi lu bilang ya Kalau kita tahu Ada ya hal-hal yang Gak beres Dan kita coba bereskan Gitu ya Apakah kita sudah melakukan itu juga kan Itu pertanyaan selanjutnya juga ya Sebelum kita loncat-loncat Ke gereja misalnya ya Gitu ya Apakah kita Bisa Kontribusi Kontribusi apa enggak gitu ya Nah itu hal yang berbeda Karena orang-orang kan Kapasitasnya beda-beda Begitu ya Oh iya sih Karunianya beda-beda Tapi at least Kalau lu Nggak bisa benerin AC Lu panggil tukang AC Buat benerin gitu kan Ya setidaknya Makanya ada banyak aspek Dalam gereja yang Sebetulnya masih bisa di Apa ya Kita Bicarakan gitu Sebenarnya Nggak cuma Oh saya Apakah saya bisa mengubah gereja Enggak juga gitu ya Karena gereja itu kan Sebuah kumpulan gitu Dan ada Porsi-porsi orang masing-masing Yang harus Di Apa ya Di atur gitu ya Makanya Kadang kita nggak bisa merasa Kita bisa mengubah gereja Memang nggak bisa gitu Makanya perlu Culture dalam sebuah gereja Culture yang mau belajar Culture yang mau berubah Nah itu yang selama ini Apa ya Sulit untuk didapat Di sebuah gereja gitu ya Karena ketidakpuasan itu Entah diredam Direpresi gitu ya Nggak usah lah gitu Keliat loh semua bagus gitu ya Jadi nggak ada Akhirnya orang itu kecewa Karena Apa yang dia salurkan Tidak diterima oleh gereja Misalnya gitu Tapi nggak semua solusinya Harus pindah gereja Sebenarnya kan Betul Makanya itu ada Pergumulan yang panjang Yang harus memutuskan Pindah gereja Misalnya gitu ya Jangan sampai kita shortcut Langsung pindah aja Eh Ketemu yang sama lagi Kayak tadi dibilang kan Iya Padahal lu di gereja itu juga Mungkin belum selesai Panggilannya Mungkin belum selesai tugasnya Mungkin lu juga nggak tahu Dan lu membuang kesempatan itu Dengan langsung pindah Ke komunitas lain gitu Betul Walaupun mungkin sekali lagi Itu berbeda kasus Misalnya dengan orang-orang Yang mungkin kena abuse Misalnya gitu ya di gereja Ataupun gereja komunitas yang toksik Atau berhadapan dengan orang yang toksik Ada situasi-situasi tertentu Dimana kayaknya Pergi itu lebih baik Dalam tanda Tapi itu sekali lagi Bukan sesuatu yang kayak Harus selalu jadi jalan keluar Sekali lagi Tapi kita harus waspada bahwa Ada sesuatu yang menyakiti Bisa menyakiti kita juga Kalau kita nggak keluar Makanya saya Aku mencoba untuk Apa balance dengan orang-orang Yang juga memang Ada situasi tertentu Yang memang harus keluar Tapi ada situasi-situasi Mayoritas sebenarnya ya Situasi adalah Sesuatu yang sebenarnya Bisa diselesaikan Kalau kita punya Culture yang sehat di gereja Untuk menangani konflik Dan Ketidakpuasan Ataupun ketidaksetujuan Sebenarnya Karena mayoritas konflik itu Lahir dari Iya lahir dari Sebuah hal yang Bisa di Apa ya Diantisipasi sebenarnya Dari hal-hal sehari-hari Kayak tadi aku bilang kan Masalah pelayanan Prinsip Oke beda Tapi prinsipnya sama-sama benar Kok remaja mungkin Butuh waktu untuk Belajar On time misalnya Tapi remaja juga butuh Butuh untuk Dikerasin misalnya Di satu sisi Jadi Prinsipnya sebenarnya Sama-sama benar Nah gimana caranya kita Find balance ya Betul Nah itu kan yang selama ini Sebenarnya gereja Harusnya punya ruang Untuk itu Sehingga kita bisa tetap Berada dalam Apa ya Tempat yang sama Di tangga perbedaan Gitu ya Wow Culture yang sehat Di dalam gereja Itu seperti apa kok Nah Culture yang sehat Di dalam gereja Itu seperti apa kok Gue tadi Lagi mikir Culture yang sehat Oke di gereja gue ngapain ya Oke kopinya gratis Itu sehat Kopinya enak Oh itu juga sehat Kayaknya Tapi kayaknya gak sehat-sehat banget ya Untuk pertumbuhan rohani Pertumbuhan fisik mungkin iya Gitu Culture yang sehat tuh kayak gimana kok Ya thank you Ini sebenarnya sesuatu yang Ya ideal Tapi yang coba kita apa ya Kita terus Terus kejar gitu kan Sebagai sebuah komunitas Gitu Jadi aku mendefinisikan Culture yang sehat Dalam sebuah gereja Itu bukan Berarti gereja tidak ada konflik Dan tidak ada drama Gitu ya Wow Tapi adalah sebuah gereja Yang akhirnya belajar Gimana cara Kita hidup dengan konflik Dan drama Nah ada dua hal yang berbeda Makanya Jadi kan Gereja yang sehat Bukan gereja yang tidak ada konflik Dan tidak ada drama Tapi gereja yang sehat Justru gereja yang Bisa menjadikan Konflik dan drama itu Sebagai sebuah Kataris pertumbuhan Gereja yang bisa hidup Dengan konflik dan drama Nah kan Karena selama ini Konflik dan drama Adalah sesuatu yang Konotasinya sangat Bombastis dan negatif Gitu ya Sesuatu yang jelek Padahal kalau kita lihat Kehidupan sehari-hari Itu sesuatu yang Normal Dan ada dalam hidup kita Tidak bisa dilepaskan Tapi kenapa di gereja Itu jadi sesuatu yang Seakan-akan tidak normal Benar gak? Oh wow Iya iya benar banget Keren banget Kayaknya kalau ada Konflik atau drama Seakan-akan ada sesuatu yang Salah Memang mungkin ada Tapi Seakan-akan Itu apa ya Mau coba didenai Gitu ya Disangkal Seakan-akan itu Gak normal Gereja itu gak Kalau ada drama Kayaknya gak sehat Gitu ya Iya Jadi kalau cerai sehat Dirangkum Satu demi keren rupa itu ya Hidup Bukannya karena gak ada Tapi Karena ada Gimana cara Kita bisa Akomodir lah ya Akomodir ya Drama dan konflik Menjadi sesuatu yang sehat Gitu Betul Karena mayoritas Sebenarnya Kalau kita bicara konflik Atau drama Itu kan bukan sesuatu yang Sebenarnya Gak selalu Kayak tadi Bukan sesuatu yang selalu besar Hal-hal sehari-hari Hal-hal kita Di gereja Pelayanan Ataupun di kelompok kecil Itu sesuatu yang Biasalah Makanya ada orang yang ngomong Mungkin kita gak usah ngomong Konflik deh Karena kadang Konotasinya sangat gede gitu Konflik antar negara Atau apa yang gede banget Tapi mungkin kita bisa bilang Ada satu buku yang judulnya bagus Difficult Conversation Jadi konflik itu sebenarnya Gak selalu soal Dua prinsip yang berseberangan Tapi Mungkin yang sulit adalah Percakapannya Jadi konflik itu mungkin Difficult Conversation Percakapan yang Sulit buat ketemu Tapi itu sebuah percakapan Bukan sebuah hal yang kayaknya Harus berantem Harus lawan atau kawan gitu ya Nah itu kan selama ini kayak jadi Reaksi spontan kita Lu lawan apa kawan nih Bahkan dalam gereja pun Kadang itu terjadi gitu ya Dia lawan Dia ancaman Padahal sebenarnya Yang terjadi adalah Ada percakapan yang sulit Yang sebenarnya masih bisa Kita cari jalan tengahnya Nah itu yang kita gak biasa Sebetulnya Melewati apa ya Kayak benang kusut Difficult Conversation ini Percakapan yang sulit Yang sebenarnya Kalau kita coba untuk Apa ya Urai satu persatu Sebenarnya masih ada Jalan untuk bersama Gitu ya Difficult Conversation cukup keren Gue percaya lah Maksud gue Gak semua komunitas Atau gereja tuh Menghadapi konflik yang berat gitu Tapi ada juga Teman-teman Atau komunitas Yang juga menghadapi Konflik yang berat Dan kalau misalkan Kita ngomong internal Itu kan semua terjadi Gara-gara perbedaan pendapat gitu Manusia-manusia Orang-orang yang ada Di dalam gereja Yang menghadapi Satu kasus Atau Satu Satu masalah Nah penyelesaian masalahnya ini Yang sering menibulkan konflik Gue percaya sih Kurang lebih gitu Tapi bukan berarti Orang yang ada di dalam Dan sedang menghadapi Masalah Yang berat ini Harus meninggalkan gereja itu Karena perbedaan pendapat Gue gak merasa itulah Tapi kalau kita tarik nih Ko Ke Komunitas yud Dan juga Remaja yang Remaja yang Yang kita tahu gitu Komunitas-komunitas gereja Yang memang saat ini Sedang melayani Remaja dan pemuda Mungkin Sebenarnya Ada banyak teman-teman Remaja dan pemuda Yang lahir Dari Dari Kesalahpahaman gitu Terhadap teman-teman Senior gitu Yang memimpin remaja pemuda Maksudnya ngerti gak Ada Kan kita tahu ya Banyak yud Atau teman-teman tuh Mencari komunitas Dia mencari teman-teman Dia mencari Mencari Jadi diri lah Di dalam satu gereja Tapi kan gak Semua gereja bisa Memfasilitasi itu Dan ketika Si pemuda ini Struggle Si pemuda ini Sedang Ingin memperjuangkan Gereja mengecewakan Dan akhirnya Dia pergi gitu Nah pertanyaan gue Gimana sebenarnya Cara kita Bilang ke Teman-teman yud Ya jangan Jangan cuman Pegi dari gereja Do something For your church Itu kan your church Bukan Bukan Febrianto Or Julius Church Atau siapa gitu Gimana cara kita Sebagai yud Itu juga berdampak Untuk gereja Gereja kita Gereja lokal Ya ini pertanyaan yang bagus ya Mungkin ada beberapa Di antara teman-teman Yang nonton ini Mungkin merasa Aku sudah Berusaha gitu Ini gereja gue Dari kecil gitu ya Dan gue udah jadi pengurus Misalnya gue udah coba Memperjuangkan Misalnya Apa ya Pemuda Atau remaja Supaya bisa lebih bertumbuh Di gereja Tapi mungkin masalahnya Orang tua gitu Misalnya orang lebih senior Jadi masalahnya Mungkin masalah yang sering dihadapi Adalah masalah intergenerasi Gitu ya Dan itu jadi sesuatu yang Nggak gampang sih gitu Tapi seiring gue berjalannya Waktu di gereja gitu ya Gue belajar jadi full timer di gereja Adalah bahwa Kita nggak bisa pungkiri Gereja itu ada dalam Sebuah garis panjang tradisi Gitu ya Nah gitu ya Bahwa Untuk mengubah sesuatu Yang sudah berjalan puluhan tahun Bahkan ratusan Iya Mungkin ada yang ratusan Mungkin ada yang ratusan Betul Itu nggak mudah Gitu ya Bayangin kita udah makan nasi Puluhan tahun Tiba-tiba suruh makan roti Gitu ya Nggak pernah makan roti Terus tiba-tiba makan roti Ya Muntah lah gitu Misalnya gitu ya Jadi ada Kepahaman juga Apa Pemahaman Di dalam Anak-anak muda Beberapa yang Merasa bahwa Ini perubahan ini Harus langsung terjadi Gitu ya Harus langsung terjadi Akhirnya mengorbankan Orang lain juga Gitu ya Akhirnya Gontok-gontokan Siapa yang mau menang Dan siapa yang mau keluar Gitu kan Akhirnya yang harus terjadi Adalah ada salah satu Yang harus disingkirkan Iya Gitu Itu akhirnya Jadi sesuatu yang Apa ya Nggak ada win-win solutionnya Gitu buat Buat orang-orang Gitu ya Dan akhirnya aku menyadari Bahwa gereja Dengan tradisi yang udah cukup panjang Itu seperti kapal besar Yang nggak bisa Apa ya Langsung berubah semua Gitu Nggak bisa langsung Rubah haluan Kalau baha lontel cepat Buyar semua Iya buyar Goyang Goyang Dan jatuh Oh keren Keren Kalau gereja baru Lebih gampang Makanya banyak orang Lebih memilih Gereja yang lebih Apa ya Bikin gereja baru Misalnya gitu ya Lebih gampang Disetir Plus minus Dua-duanya juga sama Sulitnya gitu ya Sebenarnya Gereja yang dengan tradisi Ya punya Mereka udah Apa ya Sekian nama berkecimpung Dalam pelayanan Mereka punya bagiannya sendiri Tapi gereja baru juga punya Kapal kecil yang lebih gampang Berjalan Jadi semuanya ada plus minusnya tentu Tapi kalau bicara lagi Soal tadi pelayanan Anak muda di gereja Ya Kita harus sadar Kita ada dalam sebuah tradisi Dan mengubah tradisi itu Nggak gampang Mengubah culture itu Sangat-sangat sulit Iya Gitu Makanya Sejauh mana kita bisa Mempercakapkan itu Nah itu yang jadi Poin penting yang kurasa Sulit Karena aku sadar sendiri Sebagai hamba Tuhan di gereja Membawa jemaat sadar Bahwa ada perbedaan itu Ngegampang Gitu ya Karena seringkali Ya gereja kita harus Jadi gereja yang harmonis Seperti Kristus Rupa Kristus Tapi gila ada masalah Kita nggak mau coba hadepin Gitu ya Aku sadar itu Ada salah di pemimpinnya juga Yang tidak terbuka Bahwa gereja bisa Bisa jadi Ada konflik Ada drama Ada ketidaksepahaman Tapi kita memoles Dan Apa ya Menindoktrinasi jemaat Gitu ya Bahwa Nggak apa-apa lah Gereja harusnya harmonis Harusnya kasih tubuh Kristus Gitu ya Akhirnya dia nggak transparan Atau otentik sendiri Gitu maksudnya Ya akhirnya Apa yang kita Tanamkan terus ke jemaat Akhirnya mereka tidak terbiasa juga Untuk menghadapi konflik Ketika konflik harus terjadi nih Udah-udah pecah nih Misalnya gitu ya Mau nggak mau nih Ada konflik Mereka nggak siap Nah aku merasa itu ada sisi salah Di pemimpinnya juga gitu ya Aku pun sendiri merasa bersalah Apa ya Ada-ada andil dalam hamba Tuhan juga Bahwa Kita tidak mempersiapkan jemaat Untuk bertumbuh melewati perbedaan Gitu Iya, iya, iya Iya, iya Let's say Iya Kalau gue pikirin baik-baik Kayak Tentang hal itu gitu Ada pemimpin Ada Ada orang-orang yang menentang pemimpin Tapi di tengah-tengahnya Ada jemaat yang cuma ingin datang Beribadah bertumbuh Gitu Dan semua itu akhirnya Jadi badai gitu Iya Jadi badai yang akhirnya Mempengaruhi semua Bahkan si gereja itu sendiri gitu Akhirnya jemaat jadi korban Akhirnya jemaat jadi korban Wow Siapapun yang salah ya Maksudnya kita akhirnya Cenderung cari siapa yang salah Bagiku Ujung-ujung korbannya adalah jemaat Gitu Gua tiba-tiba kepikiran gitu Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau untuk gereja Kita dari tadi gak ngomongin Tuhan Ya ampun Ampuni kami berdua Tuhan Yesus Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau buat gereja gitu Maksudku Zaman sekarang kan gereja semakin banyak Oh yes Gereja semakin luas Iya betul Gereja ada dimana-mana Dari segala banyak budaya tradisi Bahkan konflik gitu Ada gereja-gereja yang lahir gara-gara konflik mungkin Ada gereja yang lahir gara-gara udah tradisi Ada yang karena terpanggil dan kebutuhan masyarakat sekitar Tapi Tuhan mau apa sih untuk mereka semua Which is Gua singkat gereja titik gitu Wah pertanyaan sulit nih Karena gua bukan Tuhan Jadi Boleh-boleh Bagus-bagus Ya tapi kalau kita bicara dalam konteks Kita ngomongnya Alkitab ya Akhirnya kita ngomongnya Alkitab ya Ampun setengah jam udah Gak ada ngomongin firman Tuhan Ini firman Tuhan Ya kalau kita ngomong umat Allah Maik di perjanjian lama Maik di perjanjian baru gitu kan Kan seringkali yang dikutipkan kisah para rasul dua ya Mereka memecahkan roti Berdoa gitu ya Mereka harmonis saling memberi Itu sesuatu yang ideal Begitu itu sesuatu yang Bagus dan memang seringkali kan digaungkan Kita harus jadi jemaat mula-mula gitu kan Kembali seperti jemaat mula-mula Dan empuknya roti Dan itu sesuatu yang baik Tapi kita lupa bahwa Di sepanjang kisah rasul Ataupun kalau kita baca surat Paulus Mereka berantem juga gitu Ujung-ujungnya Terjawablah kita semua ya Yang sering-sering bertanya Kalau gereja mula-mula harmonis Atau nggak mereka berantem Mereka juga berantem gitu loh Kalau kita jangan terbuai Hanya dari kisah rasul dua Kisah rasul dua nulis itu Tapi mereka nulis juga Paulus Barnabas perpisah kan Lalu Paulus di surat 1 Korintus Ngomong Kita kok terbagi-bagi dan terpecah Dia langsung ngomong gitu ya Kamu jemaat Kamu ikut Apollos Kamu ikut Paulus Kamu ikut Petrus Golongan-golongan sendiri Dalam gereja Kan sangat relevan ya Itu relevan banget Sama Jerman now ya teman-teman Baca 1 Korintus Dan itu sesuatu yang Terjadi dalam gereja realitanya Kan gitu ya Jadi maksudnya kalau bicara Soal apa yang Tuhan mau Adalah kita menghargai Bahwa di dalam gereja Kita adalah orang-orang yang Dipanggil Tapi sekaligus orang-orang yang Rapuh gitu ya Jadi ada dua sisi ini Kita orang-orang yang sudah Dianugerahi Ada anugerah Tuhan Ada kasih keselamatan dari Tuhan Tapi sekaligus kita orang-orang yang rapuh Jadi kita broken Broken saints lah gitu ya Orang kudus Tapi orang yang broken juga gitu ya Dan itu realita yang harus terus Kita apa ya Kita hadapi dalam gereja Kita gumulkan bersama Bahwa saya rapuh Kamu rapuh Tapi kita orang juga Dianugerahi Dan diberkati oleh Tuhan Jadi dua itu harus selalu ada Dalam gereja Sehingga gereja memberi ruang Bagi kerapuhan orang-orang Sehingga orang gak kaget Misalnya hamba Tuhan sekalipun ya Bahkan ya Hamba Tuhannya rapuh Gereja bisa terima gak Jemaat bisa terima gak Gitu ya Percaya yang bagus itu Itu susah kan Makanya aku juga merasa Sebagai hamba Tuhan dulu Emang aku bisa share semua Kerapuhanku Ntar jemaat merasa Wah udah gak layak Dia jadi hamba Tuhan gitu Jadi ada Saling apa ya Saling makan dan memakan gitu ya Jadi egonya Dan juga Terlihat baiknya gitu ya Nah itu yang Aku rasa Kalau Tuhan mau buat gereja Adalah gereja itu Pertontonkan aja Kerapuhan gereja itu Bahwa gereja bisa rapuh Tapi gereja sekaligus Adalah gereja yang Dianugerahi oleh Tuhan Sehingga ada Yang namanya Ada pengampunan Pengampunan itu harusnya kan terjadi Dalam gereja dong Bener gak? Kalau ada konflik Ada drama Pengampunan itu kan harus terlihat Di dalam gereja Tapi selamanya sulit sekali Bagi kita untuk mengampuni Dalam gereja juga Bahkan Gitu ya Nah jadi Dua sisi itu yang aku rasa Apa ya Harus ada di dalam gereja Dua sisi rapuh Tapi sekaligus Orang yang dianugerahi oleh Tuhan Tantangan-tantangan kita Zaman now lah ya Iya Tantangan di gereja Zaman now tuh itu Kalau tantangan dulu adalah Menjauh dari para pembunuh Zaman sekarang adalah Jangan jadi pembunuh Jangan kita ikutan jadi pembunuh Kita harusnya Hidupnya bareng-bareng Menonton kan Kerapuhan gue Gue tiba-tiba keingin Satu pengalaman gue nih Belum sebulan Gue ngikut satu acara Dia cukup jauh Ada di daerah Jawa Timur gitu Yang fotonya agak banyak Oh iya Tau Gue ngikutin acara itu Dia ngambil tema Tentang respon gereja lah Nah respon gereja Tapi kan orang-orang Akhirnya mempertanyakan gitu Sebenernya respon gereja tuh Harusnya gimana Ketika menghadapi Banyak isu Zaman now Dia mengarahkan Jawabannya Lo harus sadar Gereja tuh gak sempurna Gereja tuh Banyak kerapuhan Gereja tuh banyak Yang perlu diperbaiki Tapi di saat yang sama Lo juga harus belajar lihat Banyak kebaikan yang gereja lakukan Ada orang-orang Ada grup-grup Ada teman-teman Yang dimana Di saat gereja juga bergumul Di saat gereja juga bergumul Untuk merangkul Teman-teman yang membutuhkan Gereja juga merangkul Teman-teman yang Teman-teman yang Yang sudah ada di dalam gitu Ada hal-hal baik yang keluar juga Yes Kita harus terima Itu gak sempurna Makanya sesuai dengan Apa yang lo bilang Ada satu anugerah Tuhan Yang turun ke Kita semua gitu Ya walaupun gak perfect gitu Balik lagi ya Tapi ya ada satu sens juga belajar Jangan cuma gerejanya yang kita salahin Tapi kita aja juga harus belajar gitu Maksud gue disana Ada yang perlu Bukan cuma gerejanya yang harus berbenar Gereja kan bukan gedung gitu Gereja orang-orangnya Which is kita gitu Berarti kita juga harus belajar gitu Kita harus belajar merendahkan diri Ya bangun ini sama-sama Nah tapi kan saat ini Maksud gue mau ceritain itu adalah Banyak saat ini orang-orang yang bergumul gitu Dengan eksistensi dari gereja Banyak orang saat ini juga tidak menerima Tentang bagaimana gereja bereaksi atau berespon gitu Bahkan terhadap jemaatnya gitu Nah kalau gue jadi orang itu Sebenernya apa sih yang harus gue mulai Belajar pahami gitu Kalau gue jadi orang yang Let's say kesel lah Let's say kesel Let's say Gue sih tidak ya Kita tuh podcast penuh disclaimer tuh Iya penuh disclaimer Kita podcast disclaimer Bisa menjurus-menjurus Bisa menjurus-menjurus Gue suka nih nama tagline kita Hello God on topic Podcast paling disclaimer Kalau ada yang kenal Julius Kita tahu menjarah Mengarahnya kemana gitu Bahaya banget Bahaya banget Gitu sih ko Ya kalau buat orang yang Lagi bergumul dengan Gerejanya gitu ya Iya dengan komunitasnya Gue punya prinsip dulu ini sih ya Mungkin ketika gue pas remaja Atau pas pemuda ya Mungkin tahu teman-teman gue Beberapa yang pindah gereja gitu ya Akhirnya memutuskan pindah gereja gitu kan Ada banyak sih teman-teman Angkatan gue yang pindah gereja Ujung-ujungan gitu ya Gue tiba-tiba kepikiran Pertanyaan baru lagi Cuma lu harus kelarin dulu ini Lu harus kelarin dulu Iya Bagi gue adalah In the end Orang yang bisa mencintai gereja Adalah orang yang Sudah tersakiti oleh gereja Oh itu Ini gak gampang sekali lagi ya Sekali lagi Gak bisa di generalisir sekali lagi Tapi Buat gue adalah Kalau lu sudah belajar Kalau lu sudah merasa tersakiti oleh gereja Maka lu bisa Lu adalah orang yang paling mungkin Bisa mencintai gereja Gitu ya Ini gereja secara general ya Gitu ya Tapi mungkin Ketika lu tersakiti Ini dan tidak sedang apa ya Meromantisasi Atau sedang Lu harus tersakiti Enggak Bahwa Orang yang Mungkin tersakiti oleh gereja Adalah orang yang bisa mencintai Karena Kalau lu sudah bisa belajar mencintai Kalau lu sudah tahu tersakiti Dan lu perproses Dan lu mencintai Lu sudah bisa jadi orang yang benar-benar Mencintai gereja itu Gitu ya Kalau lu Belum merasa Ada sesuatu yang tersakiti Atau apa gitu ya Ya mungkin Lu cinta gereja Tapi mungkin Akan tiba waktunya Lu tersakiti suatu saat Gitu kan In the end Kita semua akan tersakiti oleh Satu sama lain Gitu ya Karena kita orang berdosa Sekali lagi ya Di gereja kita akan tersakiti Di dalam hal kecil Ataupun besar Gitu kan Tapi bagi gue adalah Tapi bagi gue adalah orang yang Bisa mencintai gereja Adalah orang yang sudah tersakiti Apakah gue tersakiti oleh gereja gue sendiri Ya dalam banyak hal lah tentunya Tapi gereja gue mungkin tersakiti oleh gue juga Ada banyak hal gue menyakiti orang di gereja Tapi disitu justru kita belajar artinya cinta Orang yang betul-betul bisa mengasih gereja Adalah orang-orang yang memproses melewati rasa sakit itu Gitu ya Kalau ada kata seorang pendeta itu ada Ada apa ya Ada crack Ada celah di antara rasa sakit itu Bagi kita untuk melihat cahaya Gitu ya Gitu Jadi di antara gereja yang lagi saling menyakiti ini Gitu ya Gimana kita bisa belajar mencintai Nah itu PR yang besar Gitu ya Aku gak pengen Membuat satu metode gitu ya Gak ada gitu Tapi Aku pengen bilang bahwa Buat teman-teman yang merasa Apa ya Tersakiti oleh gereja Gitu ya Kamu punya opsi untuk mencintai Gitu ya Mencintai ini Bisa jadi sesuatu yang Apa ya Gak mesti stay terus gitu Kalau kamu tersakiti Tersakiti terus Saya mencintai Gak juga Ada banyak Kasus dimana dia harus pergi juga Tapi kan bukan berarti dia tidak mencintai dong Gitu ya Ada banyak orang pergi karena dia mencintai gerejanya juga loh Pernah gak kita mikir itu juga gitu ya Saya mencintai tapi karena Saya harus pergi Saya tetap mencintai tapi gitu Jadi Kita masih tetap bisa mencintai gereja Nah sekarang porsinya adalah Apakah kita sudah Ada dalam sebuah proses Berdialog Di dalam gereja gitu ya Kalau kita merasa tersakiti Oke Utarakan itu kepada Mentormu misalnya Kelompok kecilmu Coba inisiasi sebuah proses percakapan Kalau memang udah gak bisa Ya mau gimana gitu Tapi Seringkali adalah kita tidak terbiasa Kayak tadi aku bilang ya Dan kita belum Menginisiasi sebuah proses Dimana orang tahu Oh kamu terluka ya gitu Kadang kita gak tahu Kadang dan pemimpin perlu tahu Bahwa ada orang yang terluka Oh iya Itu nice point ya Ya Coba utarakan itu Karena Kalau gak Aku dalam konteks Pemimpin gereja gitu ya Akan Lupa gitu Bahwa ada yang tersakiti Akan merasa Dah move on aja gitu ya Lupakan masa lalu Nah itu selalu Tagline apa ya Slogan-slogannya aku Cukup kritisi gitu ya Cukup gak setuju gitu ya Karena Justru dengan kita lihat Ada orang-orang yang terluka ini Ada orang-orang yang mencintai gereja Sebenernya gitu ya Di tengah rasa Mereka merasa tersakiti Gitu ya Oh itu Itu dasyat Maksud gue Orang-orang yang Yang tersakiti Justru orang-orang yang Stay dan Sebenernya dia mencintai gitu Cuman ya Tadi juga gue nanggap Satu hal yang penting gitu Temen-temen harus reach Temen-temen harus ngomong Ya Temen-temen harus Mulai kasih tau Kalau AC gereja tuh Lagi gak bener gitu Maksudnya kasih tau gitu Kalau temen-temen Diem doang Terus gak memulai Sebuah tindakan Ya kita Mungkin gereja gak akan pernah tau Untuk membenarkan Terus gue tadi keinget ya Satu Gue keinget seumpama tuh Tuhan Tuhan kita Tuhan Yesus Yang lihat kita gitu Yang udah rusak Yang udah terbuang Yang udah berdosa Tapi bukannya dia Pindah Dan bikin Ciptaan yang baru Which is Bukan pindah Dan bikin gereja yang baru Tapi dia tetep Lihat Lu rusak Lu udah menyakiti gue Dengan lu berdosa Dan lu gak taat Tapi gue masih sayang nih Amin lu Ya udahlah Bukan ya udahlah Maksudnya gue mau nyamperin lu Gitu Bukan ya udahlah Gue mau Gue mau datang ke lu Gue mau lu sama gue lagi Dan gue gak akan membuang lu Gitu Wah refleksi yang bagus Refleksi yang bagus Terima kasih Mari kita berdoa Tapi memang Tambahin lagi ya Justru Yesus malah suka bergaulnya sama siapa Orang-orang berdosa kan Gitu ya Ya sebenernya Perempuan Sundal gitu Atau pelacur Ataupun pemungu cukai Kan dibilang Yesus suka makan dengan mereka kan Kenapa Yesus suka makan dengan mereka Karena mereka sadar mereka berdosa Dan mereka butuh Yesus Makanya orang sakit yang membutuhkan Tabib kan kata Yesus Betul Sebaliknya orang-orang Yang merasa diri benar Merasa diri fine-fine aja Adalah orang yang Yesus kritik gitu kan Kenapa? Karena mereka merasa mereka gak butuh Gitu kan Justru ketika tadi lu bilang Justru kita harus sadar Bahwa kita adalah orang-orang yang rapuh Yang Dan Yesus bersama-sama dengan orang-orang yang seperti itu Bersama-sama dengan gereja yang sebetulnya rapuh kan Yang tahu diri bahwa kita berdosa Tapi gereja yang merasa fine-fine aja Justru itu gereja yang paling dikritik Sama Tuhan Yesus gitu kan Bisa dibilang kayak gitu kan Orang-orang yang merasa benar diri gitu ya Merasa self-justified gitu kan Gitu Wow Iya iya Merasa Merasa paling benar Sedangkan kita yang benar-benar butuh Itu adalah dua hal yang berbeda Kok mungkin terakhir? Ya Udah satu juta jam kita ngobrol Gak tahu semoga teman-teman dari satu juta jam ini kita ngobrol Ada Ada kuasa Tuhan yang Yang dinyatakan gitu ke teman-teman semua Satu hal terakhir kok Mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton Mungkin ada message yang ingin lu sampaikan Kepada kita-kita ini Orang-orang percaya Mungkin juga ada orang yang belum percaya yang lagi nonton Terima kasih banyak teman-teman Kalau anda sudah menonton sampai detik ini Anda adalah orang pilihan Satu hal terakhir kok mungkin Oke satu pesan Terakhir deh Aku mungkin pengen ngomongin tentang Lagu gereja itu ya Tadi bilang ya Gereja bukanlah gedungnya kan Oh iya Bukan juga menaranya Bukanlah pintunya kan Lihat di dalamnya gereja adalah orangnya Gitu ya Yang aku pengen pesenin buat teman-teman adalah Kan seringkali dibilang bahwa Jangan Jangan lihat orangnya Lihat Tuhan Ya Tuhannya aja Kan gitu kan seringkali Padahal gue sekolah minggu dulu ngomongnya Gereja adalah orangnya Gitu kan Jadi kan kayak kontradiksi gitu ya Bagi ku lihat orang adalah sesuatu yang sangat wajar Di dalam gereja gitu ya Buat teman-teman yang merasa Konflik mungkin terjadi Karena mungkin kita lihat orang Dan lain sebagainya Itu adalah sesuatu yang sangat wajar Karena apa? Karena kita manusia Kita melihat apa yang kita lihat Dan kita butuh itu Jadi buat teman-teman Lihat orang Gak apa-apa Karena itu bagian dari Bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita Gitu ya Jangan disangkal gitu Walaupun kita tetap perlu lihat Tuhan kan Gitu ya Apa ya Berdialog lah dengan orang Rapuh lah bersama gitu ya Dan justru disitulah kita menemukan makna gereja Bersama dengan orang-orang itu gitu ya Jangan disangkal bahwa kamu ke gereja cari Tuhan doang Padahal satu sisi Dalam hati kamu Kamu juga cari orang kok Cari komunitas Anda bisa cari Tuhan di rumah Anda Betul Tidak perlu ke gereja Makanya cari orang juga lah Dan itu sesuatu yang wajar Di Alkitab juga banyak dibilang Begitu kan Paulus bilang ikutlah aku Seperti aku mengikut Kristus Lihatlah aku Itu sesuatu yang wajar Tapi dalam proses itu Cobalah belajar untuk terbuka Terhadap ekspektasi Kerapuhan Ataupun ketidakpuasan yang ada Justru disitu kita akan menemukan Ada proses pertumbuhan Yang Tuhan ingin kerjakan Dalam diri kita ketika kita bergereja Sehingga kita bergereja bukan cuma pasif Cari Tuhan kita dibilang Tapi cari orang Proses sama orang-orangnya gitu ya Keren banget Kofi Bireanto Gila Thank you banget loh Untuk 1 juta jam ini Temen-temen kita minta dukungannya Buat dukung selalu pelayanan Kofi Birey Saat ini dia sedang Memperjuangkan Gelar PhD Belum mulai Belum mulai Belum mulai Oke Kita doain buat Kofi Birey Dalam pelayanannya Mungkin temen-temen Kalau mau nge-reach Kofi Birey Bisa melalui Instagram dia Apa? Gue lupa At Febrianto At Febrianto At Febrianto At Febrianto At Febrianto Keren banget temen-temen Kalau gak salah IG-nya di-lock Jadi temen-temen follow dulu Enggak, gak di-lock Oh gak di-lock Oke Ya temen-temen Kalau misalkan mau ada pertanyaan lebih lanjut Temen-temen bisa nanya Kofi Birey akan segera berangkat Mencari kitab suci di negeri barat Kita doakan Semoga kitab suci-nya ketemu Dan dibawa balik ke Indonesia Aleluya temen-temen Kalau gitu Temen-temen kita juga minta dukungannya Buat follow social media kita Ada di Instagram TikTok, Youtube Temen-temen juga bisa dengerin episode ini Di Noise dan Spotify Dan kita minta tolong Untuk download aplikasi kita Hello God Ada di Play Store Dan di App Store Disitu ada temen kita Mario Yang akan membantu temen-temen Jika temen-temen Approach kita lewat live chat Jika temen-temen menceritakan Pergumulan temen-temen Kita akan Dengar Kita akan bantu Dan Mario disana Ada untuk temen-temen semua Disclaimer Mario bukan AI Mario adalah manusia Mario itu adalah makhluk hidup Soalnya dipikir takutnya AI Ada AI juga Takutnya live chatnya AI So Kalau gitu thank you Untuk Kofi Birey hari ini Yang udah datang jauh-jauh Thank you untuk Feby disana Dan thank you untuk temen-temen semua For watching Hello God On Topic Where Hello God will always be On Topic God bless you temen-temen semua Stay connected with Hello God Action Terima kasih telah menonton